Salam, saat ini Mem akan memberikan informasi, materi, presentasi masing-masing kelompok Karena ini Mem rangkum dalam satu slide ada beberapa kelas dan berbeda mata kuliah Harap semua mahasiswa termasuk kustos, jadi lebih khusus kustos memperhatikan mata kuliah yang dikontrak Dan di sini ada empat mata kuliah, ada empat juga materi yang akan mensampaikan kepada adik-adik mahasiswa Mata kuliah apa saja itu? Ada mata kuliah agama dan masyarakat, ada mata kuliah dasar ilmu teologi Mata kuliah studi agama-agama, dan terakhir mata kuliah gereja dan negara Semua mata kuliah ini terdiri dari beberapa kelas dan ada pro di teologi, ada program studi sosiologi agama Ada program studi misiologi, dan juga ada program studi psikologi kristen Harap semua memperhatikan dengan seksama materi dan kelompok yang akan Mem sampaikan di saat ini Mata kuliah agama dan masyarakat akan dibahas 9 kelompok Dari pertemuan ke-6, kelompok 1, topiknya agama-agama di Indonesia dalam perspektif kebangsaan Itu harap kelompok 1 bisa memiliki buku dari Bapak Pendeta Profesor John Titalay Bukunya berada dari ada walau tak ada Penerbit Elsa Press Di situ ada halaman 38-60 Begitu juga kelompok 2 akan membahas globalisasi dan agama Masih buku yang sama dari Bapak Pendeta Prof. John Titalay, PhD Halaman 61-92 Di pertemuan ke-8, tidak ada yang maju kelompok Semua harap mengikuti ujian tengah semester Pertemuan ke-9 akan dibahas oleh kelompok 3 Tentang perjumpaan gereja dengan budaya setempat Masih buku yang sama dari Bapak Pendeta Prof. John Titalay Halaman 93-102 Kemudian pertemuan ke-10, kelompok 4 Akan membahas topik Pancasila Perkembangan Historis Dalam buku Eka Dharma Putra Bukunya berjudul Pancasila Identitas dan Modernitas Yang diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia Halaman 123-153 Dan kelompok 5 dalam pertemuan ke-11 Akan membahas topik tipologi keberagaman Dari eksklusifisme ke transformisme Itu dalam buku Quartubi Sumanto Dekonstruksi teks dan transformasi agama Masih dengan penerbit Elsa Press Halaman 79-104 Pada pertemuan ke-12 Akan membahas ritual Matambulelen dan Kekristenan di Indonesia Kelompok 6 Dalam buku Editor Isaac Latu dan Teddy Koliludin Agama dan Masyarakat Nusantara Pasca Kristenisasi Penerbit dari Elsa Press Halaman 217-242 Pertemuan ke-13 Akan dibahas oleh kelompok 7 Mengenai Pelembagaan Agama dalam Masyarakat Buku Taraba M. Fahim Tahun 2016 Sosiologi Agama Penerbitnya Madani Halaman 89-104 Kemudian pertemuan ke-14 Kelompok 8 Akan membahas pluralisme agama sebagai realitas sosial Masih buku yang sama Oleh Taraba M. Fahim 2016 Sosiologi Agama dengan penerbit Madani Halaman 186-202 Dan kelompok terakhir Kelompok 9 Akan membahas moderasi beragama di Indonesia Itu buku yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Dan topik paling terakhir Pertemuan ke-16 Kita tidak maju kelompok Tetapi ujian akhir semester Kita masuk dalam Mata Kuliah Dasar Ilmu Teologi Pertemuan ke-6 Akan dibawakan oleh kelompok 1 Topik mengenai Martin Luther Jadi buku 95 Dalil Martin Luther Van Den En BPK Gunung Mulia Halaman 1-98 Harap diperhatikan Oleh kelompok 1 Kemudian Pertemuan ke-7 Mengenai Yohanes Calvin Sejarah latar belakang riwayat Yohanes Calvin Pandangan Calvin mengenai gereja dan negara Ada buku The Young Christian Apa itu Calvinisme BPK Gunung Mulia Halaman 1-40 Kemudian juga Oleh Batel Jerry Agustinus ML Dan Van Den Penyunting Eklesia Reformata Semper Reformanda BPK Gunung Mulia Halaman 160-184 Kita lanjut dengan ujian tengah semester UTS Atau mid semester Pada pertemuan ke-8 Selanjutnya Pada pertemuan ke-9 Akan membahas Eklesia in Transitu Di dalamnya ada konsep Kebenaran dan kebaikan Sebagai prinsip Eklesia in Transitu Dan keramah tamahan Bukunya Ditulis oleh Sartika Mehta Dan Hiskia Agunawan 2018 Judul buku Eklesia in Transitu Jakarta BPK Gunung Mulia Halaman 7-9 Sampai dengan 95 Dan Halaman 139 Sampai 149 Itu akan dibahas oleh Kelompok 3 Sekarang kita masuk dalam Bagian berikutnya Pertemuan ke-10 Kelompok 4 Akan membahas Teologi Feminis Terdiri dari Feminis Liberal Feminis Psikoanalisis Dan Ekofeminisme Rosemary Putnam Tong Jadi judul bukunya Feminis Tau Jakarta Bandung Jalas Sutra Halamannya 15-65 Untuk Feminisme Liberal 189-215 Feminisme Psikoanalisis Dan Ekofeminis Dan Ekofeminisme Halaman 359 Sampai dengan 403 Pertemuan ke-11 Akan membahas Teologi Pembebasan Jadi sejarah Latar Belakang Riwayat Gustavo Guterres Kemiskinan di Amerika Latin Dan Pembebasan Kristiani Bukunya Ada ya Oleh Martin Chen Teologi Gustavo Guterres Refleksi dari Praksis Kaum Miskin Itu penerbitnya Canisius Halaman 25 Sampai 108 Pertemuan ke-12 Kita akan membahas Teologi Sistematika Paul Avist Ambang Pintu Teologi Judul Bukunya BPK Gunung Mulia Halaman 54 Sampai 83 Itu akan Dibahas oleh Kelompok 6 Kemudian Pertemuan ke-13 Topik Tentang Teologi Tanah Akan dibahas Oleh Kelompok 7 Ngelo Sakaria Dan Lady Paula R. Mandalika Dan seterusnya Editor Itu Bukunya Teologi Tanah Penerbit Oasis Intim Jadi Halaman 189 Sampai 206 Dan Halaman 339 Sampai 347 Masih Sambungan Dari Mata Kuliah Dasar Ilmu Teologi Pertemuan Ke-14 Akan Membahas Topik Teologi Praktika Buku Aviz Paul Ambang Pintu Teologi Penerbit BPK Gunung Mulia Halaman 124 Sampai 138 Kelompok 8 Pertemuan Ke-15 Akan Membahas Gereja Dan Budaya Teologi Kontekstual Christian Deyong Gereja Mencari Jawaban BPK Gunung Mulia Halaman 58 Sampai 69 Dan 98 Sampai 122 Pertemuan Terakhir Adalah Pertemuan 16 Ujian Akhir Semester Uas Harap Kustos Dalam Mata Kuliah Dasar Ilmu Teologi Mencatat Siapa-siapa Yang masuk Kelompok 1 Sampai Dengan Kelompok 9 Itu harus Jelas Ditulis Dalam Kertas Atau juga Bisa Diketik Diketik Di kolom Komentar Youtube Ini Dalam Mata Kuliah Gereja Dan Negara Ada Beberapa Kelompok Yang akan Presentasi Dari Kelompok 1 Sampai Dengan Kelompok 11 Mulai Dari Pertemuan 4 Kelompok 1 Akan Membahas Topik Pandangan Yohanes Calvin Mengenai Gereja Dan Negara Itu Ada Buku Yang Telah Mem Tulis Di Slide Ini Kemudian Kelompok 2 Dalam Pertemuan Kelima Akan Membahas Perspektif Kristen Kemitraan Profetik Gereja Dan Negara Masih Juga Ada Buku Yang Mem Sudah Sampaikan Mohon Diperhatikan Kelompok 2 Halaman Berapa Sampai Halaman Berapa Untuk Dibahas Kelompok 3 Pertemuan 6 Topik Yang Akan Disampaikan Perjumpaan Gereja Dan Dengan Budaya Setempat Jadi Buku Dari Prof Pendeta John Titalay PhD Berada Dari Ada Walaupun Tak Ada Penerbit Elsa Pres Halaman 93 Sampai 102 Dan Christian Deyong 2016 Gereja Mencari Jawaban BPK Gunung Mulia Halaman 58 Sampai Dengan 70 Pertemuan Ketujuh Kelompok 4 Akan Membahas Topik Pelayanan Terhadap Orang Miskin Suatu Pandangan Kekristenan Buku Masih Bapak Pendeta Prof John Titalay PhD Berada Dari Ada Walaupun Tak Ada Penerbit Elsa Pres Halaman 103 Sampai 120 Pertemuan Kedelapan Kita Akan Mengikuti Ujian Tengah Semester UTS Atau Mid Semester Masih Sambung Dengan Mata Kuliah Gereja Dan Negara Dalam Pertemuan Kesembilan Kelompok Lima Harap Memperhatikan Topik Organisasi Keagamaan Eklesia Sekte Aliran Keagamaan Dan Pengalaman Keagamaan Kemudian Akan Membahas Bentuk-bentuk Organisasi Gereja Lokal Itu Dalam Buku Elisabetka Nottingham Agama Dan Masyarakat Penerbit PT Raja Grafindo Persada Halaman 145 Sampai 184 Kemudian Pertemuan Kedua Kelompok Enam Akan Membahas Gereja Dan Masyarakat Bagian Pertama Mengenai Calvin Calvin Gereja Dan Negara Teokrasi Di Jenewa Kemudian Kedua Gereja Dan Masyarakat Dalam Sejarah Calvinisme Negeri Belanda Dalam Buku Christian De Jong Apa Itu Calvinisme Penerbit BPK Gunung Mulia Halaman 263 Sampai 298 Lanjut Dengan Kelompok Tujuh Dalam Pertemuan Kesebelas Akan Membahas Topik Gereja Dan Masyarakat Bagian Kedua Tentang Gereja Dan Masyarakat Di Indonesia Kemudian Warisan Kesalahan Calvinis Di Indonesia Masyarakat Buku Yang Sama De Jong Christian Apa Itu Calvinisme Penerbit BPK Gunung Mulia Halaman 299 Sampai 315 Dan Halaman 349 Sampai 265 Masy Sambung Dengan Mata Kuliah Gereja Dan Negara Dalam Pertemuan Kedua Belas Akan Membahas Topik Agama Politik Dan Negara Perspektif Agama Agama Abrahamic Itu Kelompok 8 Dalam Buku Yang Ditulis Oleh Sumartana Elga Sarapung Dan Lain Lain Agama Dan Negara Perspektif Islam Katolik Buddha Hindu Konghucu Protestan Halaman 157 Sampai Dengan 171 Pertemuan Pertemuan Ketiga Belas Akan Membahas Politik Kristen Di Indonesia Oleh Kelompok 9 Dalam Buku Politik Kristen Di Indonesia Suatu Tinjauan Etis Ditulis Oleh Saud Sirat Yang Diterbitkan Oleh BPK Gunung Mulia Halaman 181 Sampai 233 Dalam Pertemuan Ke 14 Kelompok 10 Akan Membahas Topik Hubungan Gereja Dan Negara Di Indonesia Itu Dalam Buku Ekklesia Reformata Semper Reformanda BPK Gunung Mulia Halaman 185 Sampai 194 Dan Pertemuan Ke 15 Gereja Dan Pembangunan Dalam Konteks Negara Pancasila Akan Dibahas Oleh Kelompok 11 Melalui Buku Wenata Sairin Gereja Agama Agama Dan Pembangunan Nasional BPK Gunung Mulia Halaman 3 Sampai 68 Terakhir Pertemuan 16 Semua Mahasiswa Akan Mengikuti Ujian Akhir Semester Atau UAS Demikianlah Materi Yang Mem Sampaikan Dalam Kelompok Kelompok 1 Sampai Kelompok 11 Ya Disini Mata kuliah Gereja Dan Negara Harap Kustos Dan Semua Mahasiswa Dalam Mata kuliah Gereja Dan Negara Ini Mengikuti Mencatat Kelompok Mana Yang Adik-adik Dapat Untuk Di Pertanggungjawabkan Disampaikan Ketika Masuk Di setiap Pertemuan Saat ini Kita akan Masuk Dalam Mata kuliah Studi Agama-agama Dalam Pertemuan Kelima Akan Membahas Topik Agama Hindu Oleh Kelompok Satu Kelompok Bisa Terdiri Dari Dua Orang Atau Juga Bisa Mandiri Hanya Satu Orang Pertemuan Kedua Tentang Agama Kristen Dalam Buku Agama-agama Manusia Yang Diterbitkan Oleh Penerbit Obor Alaman 355 Sampai 410 Kemudian Pertemuan Ketujuh Topik Agama Islam Masih Buku Yang Sama Halaman Yang Berbeda 354 Sampai 397 Oleh Kelompok Tiga Dan Pertemuan Kedelapan Itu Semua Mahasiswa Wajib Mengikuti Ujian Tengah Semester Mid Semester Masih Sambung Dengan Mata kuliah Studi Agama 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 Dalam Pertemuan Kesembilan Kelompok Empat Akan Membahas Agama Buddha Buku Yang Sama Agama Agama Manusia Penerbit Penerbit Obor Halaman Yang Berbeda 106 Sampai 186 Dalam Pertemuan Kesepuluh Kelompok Lima Akan Membahas Topik Agama Konghucu Masih Buku Yang Sama Halaman Yang Berbeda 188 Sampai Dengan 224 Dalam Pertemuan Kesebelas Kelompok Enam Akan Membahas Topik Agama Sipil Jadi Buku Dari Robert Bella Tentang Agama Sipil Halaman 23 Sampai 50 Dan Halaman 207 Sampai 240 Mata Kuliah Studi Agama Agama Dalam Pertemuan Kedua Belas Kelompok Tujuh Akan Membahas Kekristenan Dan Agama Lokal Di Indonesia Ini Tulisan Mem Yang Diterbitkan Tahun Lalu Editornya Isak Latu Dan Teddy Koliludin Dalam Buku Agama Dan Budaya Nusantara Pasca Kristianisasi Penerbit Elsa Pres Halaman 191 Sampai 216 Dan Halaman 217 Sampai 242 Lanjut Dengan Pertemuan Ketiga Belas Akan Membahas Topik Masalah Dialog Antara Umat Beragama Dalam Sejarah Gerakan Oikumene Dibahas Oleh Kelompok Delapan Dalam Buku Dari Olof Schuman BPK Gunung Mulia Berjudul Dialog Antar Umat Beragama Halaman 299 Sampai 324 Lanjut Dengan Pertemuan Ke 14 Kelompok 9 Akan Membahas Topik Konferensi Kristen Asia Timur Dan Dialog Masih Buku Buku Sama Dari Bapak Olaf Schuman Halaman 526 Sampai 558 Dan Kelompok 10 Kelompok Terakhir Pertemuan 11 Akan Membahas Topik Moderasi Beragama Yang Diterbitkan Oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Dan Pertemuan Terakhir Pertemuan 16 Ujian Akhir Semester UAS Terima kasih Sudah Menyimak Materi Presentasi Kelompok Di Semua Kelas Dan Memharap Kustos Menulis Siapa Saja Yang Masuk Dalam Materi Dan Kelompok Pertemuan Keberapa Di Komentar Link Youtube Ini Dan Semua Mahasiswa Wajib Mengisi Daftar Kehadiran Di Link Youtube Ini Mahasiswa Yang Presentasi Memingatkan Harap Membuat Pertama Makalah Kelompok Kedua PowerPoint Ya Makalah Kelompok Dan PowerPoint Terima 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 Kasih Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Terima 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 kasih.